Prolegnas 2021 memutuskan pembahasan RUU daerah Kepulauan menjadi hal yang sangat prioritas. Ini juga pertarungan teman-teman di DPR dan DPD kalau ini tidak dibahas. Nasibnya teman-teman ini dari daerah Kepulauan juga ini akan terancam ini di 2019. Pemerintah hari ini mempertontonkan kepada kita ketidakmampuan negara mengelola daerah Kepulauan. Mempertontonkan kepada rakyat bahwa daerah Kepulauan itu tidak menjadi penting dan tidak menjadi prioritas dan ini bertentangan dengan nawacita itu sendiri. Ketika DPD dan DPR kompak dan solid untuk segera membahas RUU ini saya pikir ini kan menjadi sebuah peluang dan menjadi hal yang harus disupport oleh teman-teman di 8 provinsi dan 86 kompet dan kota. Jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi jangan menurut membuat kita drop secara semangat. Kita jalan aja terus. Karena kita yakin 2021 RUU daerah Kepulauan wajib ditanda tangani. Itulah jawaban kehadiran negara di daerah Kepulauan. Terima kasih. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa loncengnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahru Razi, Ketua Komite 1 DPD RI. Saya pikir ini bukan pertanyaan. Hanya saja memberikan tambahan informasi kepada saudara-saudara saya yang hari ini sedang berjuang terkait dengan daerah Kepulauan. Memang sebuah presentasi yang menarik ya. Ketika di awalnya sangat klimak, kemudian di pertengahan agak sedikit down, kemudian dilanjutkan dengan hal yang mengembirakan dan klimak lagi, dan terakhirnya agak sedikit drop lagi. Ini memang skenario moderator yang sangat luar biasa, supaya dinamika lahirnya RUU daerah Kepulauan ini jangan berjalan aman-aman saja. Kalau bisa harus ada tantangan. Tantangan inilah yang sebenarnya menjadi sebuah rekonsolidasi kita bersama agar RUU ini bisa menjadi undang-undang. Baik, saya hanya ingin menjelaskan bahwa pertama, terkait dengan adanya beberapa suratnya, kita ingin katakan bahwa Prolegnas 2021 memutuskan pembahasan RUU daerah Kepulauan menjadi hal yang sangat prioritas. Namun di sisi lain karena konstelasi politik yang sangat dinamis pada saat itu, DPD dan DPR sepakat pembahasan untuk Prolegnas 2021 yang harus segera kita lahirkan adalah revisi undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Orsus Papua. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang penting tanpa melihat RUU Kepulauan menjadi hal yang penting juga dan prioritas juga tanpa kita melihat ini harus dieliminasi di dalam apa namanya Prolegnas 2021. Akhirnya muncullah berbagai pertimbangan karena kepentingan politik tarik-menarik pada saat itu keluarlah draft RUU Pemilu yang dieliminasi di dalam Prolegnas 2021. Artinya posisi RUU daerah Kepulauan itu masih menjadi prioritas di dalam Prolegnas 2021. Nah, DPD pada tanggal 17 September 2018 artinya kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah melakukan audiensi langsung dengan DPR RI untuk menyepakati pembahasan terkait dengan apa namanya RUU daerah Kepulauan. Karena dinamika politik pada saat itu ada komunikasi dengan teman-teman pemerintah bahwa RUU ini akan kita bahas setelah peer press. Kita sepakat pada saat itu. Artinya teman-teman yang saya mohon maaf dua prioritas. Prioritas pertama pada saat itu kita meyakini bahwa ini juga pertarungan teman-teman di DPR dan DPD kalau ini tidak dibahas. Nasibnya teman-teman ini dari daerah Kepulauan juga ini akan terancam ini di 2019. Namun karena Tuhan berkendalain, Allah berkendalain memenangkan banyak teman-teman yang mayoritas di prioritas sebelumnya untuk melanjutkan di prioritas kedua atau yang ketiga seperti Pak Nono dan beberapa teman-teman daerah Kepulauan sampai tiga prioritas misalkan di DPD. Karena apa? Karena memang ini menjadi prioritas dan menjadi tanggung jawab kita yang belum selesai. Nah, kemudian ketika kami mendapatkan surat dari Presiden tertanggal 20 Mei 2020 ini menjadi berita baik. Jadi apa yang dipresentasikan oleh kementerian tadi ya saya pikir ini lagu lama sebenarnya yang memang diputar lagi kasetnya pada hari ini. Nah, yang menariknya adalah Presiden sudah mengirimkan surat pada tanggal 20 Mei 2020. Nah, kemudian satu bulan kemudian Menko yang dipimpin oleh Menko Polhukam itu mengadakan rapat terbatas yang tadi dijelaskan nomor suratnya tanggal 10 Juni itu menjelaskan bahwa meminta pertimbangan kembali agar surat yang sudah dikirimkan oleh Presiden itu dicabut kembali. Ini kan menunjukkan sebuah apa ya Pemerintah hari ini mempertontonkan kepada kita ketidakmampuan negara mengelola daerah kepulauan mempertontonkan kepada rakyat bahwa daerah kepulauan itu tidak menjadi penting dan tidak menjadi prioritas dan ini bertentangan dengan nama cinta itu sendiri. Nah, artinya ini kan kita lihat di internal pemerintah itu terjadi dispute dan apa namanya itu konflik ya antara kementerian terkait dengan keinginan Presiden sendiri. Jadi Presiden saya pikir ketika mengeluarkan surat kepada DPR RI untuk membahas pembahasan bersama ini kan permasalahannya hari ini posisi bola panasnya itu ada di DPR karena kita memaklumi teman-teman DPR hari ini dengan segudang draft RUU yang sudah masuk ke meja mereka mereka prioritaskan Papua dan hari ini kita sepakat setelah Papua kita akan bahas pasca 27 September nanti kita sudah sudah berbicara masalah RUU kepulauan sehingga DPD berinisiatif membentuk kakus anggota-anggota DPD yang ada di daerah kepulauan tapi kita lakukan kita hari ini melakukan FTD road store di beberapa provinsi-provinsi kepulauan bukan berarti seperti saya sampaikan kepada Pak Nono segera DPD bersurat dan beraudiensi dengan Presiden untuk kembali menegaskan surat ini jadi kita lihat saja ini kan bicara politik sekarang udah gak bicara lagi draft jadi kalau dikatakanlah draft ini bertentangan dengan ABC dan sebagainya saya pikir sudah terbantahkan dengan draft RUU yang sudah kita siapkan dan apa yang dijelaskan oleh narasumber dari Kemenko Marfes tadi saya pikir ini sudah selesai hanya saja kita hari ini berbicara politik nah ini yang menariknya ketika ada berbagai presentasi yang menjelaskan bahwa kementerian plus Kemenko itu meminta Presiden mencabut kembali surat itu ini menjadi sebuah konsolidasi bersama kita di 8 provinsi plus 86 kabupaten kota karena ini menjadi tantangan berat sejauh mana kita mampu ya ini 8 provinsi plus 86 kabupaten kota ini masing-masing punya partai Pak lobby aja dengan partai pimpinannya masing-masing yang ada di parlemen yang ada di DPP untuk segera ansus itu bisa terbetuk ini kan masalahnya hanya menunggu nama-nama pansus DPR nah kita juga dalam waktu dekat juga akan melakukan pertemuan tertutup dengan teman-teman DPR juga untuk membahas masalah RU Kepulauan pertanyaannya ketika DPD dan DPR kompak dan solid untuk segera membahas RU ini saya pikir ini kan menjadi sebuah peluang dan menjadi hal yang harus disupport oleh teman-teman di 8 provinsi dan 86 kabupaten kota jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi jangan menurut membuat kita drop secara semangat kita jalan aja terus karena kita yakin 2021 RUU daerah Kepulauan wajib ditanda tangani itulah jawaban kehadiran negara di daerah Kepulauan terima kasih selamat menikmati